Intro 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 Maaf terlambat kak Lama kali, ini udah mendung nih mah hujan Uyuk Intro 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 Teman-teman, ayo kita ke lapangan yuk Lur Tebak, aku lagi ngapain? Bukan lagi santai-santai lho Iki aku disuruh ngantar media tanam jamur ke kumbung jamur tiram Di desa Padang Kiakar hilir Payakumbu, Sumatera Barat Terus Yuk kanan Terus Terus Yuk kanan Kanan Terus kanan Kanan Terus Terus Lur Saya mau ke toilet dulu yang ntar ya Waduh Bokar sendiri dong saya Bokar sendiri dulu Ya Waduh Bokar sendiri dulu Wah Lumayan banyak yuk kerjaku Tapi enggak apa-apa Harus tetap semangat yuk lur Biar produktif toh Hehehehehe Hehehe Lur, kita keren-keren kan? Udah Udah? Udah Lur, kita tangan gua disana Oh dibokar dalam? Ya, buang ke dalam aja di bawah Oh ya pak Media tanam yang digunakan untuk pembibitan jamur ini Adalah sebu kayu Kalau di Jawa sih Dikenal dengan nama Grajen Setiap karung ini Berisi sekitar 20 kg lulur Weeh Cukup berat toh Hehehehe Serbuk kayu Serbuk kayu Sangat bagus jika digunakan sebagai media tanam jamur Kayu yang digunakan enggak sembarangan loh Soale Serbuk kayu jenis tersebut Sangat berpotensi dalam meningkatkan hasil panen jamur tiram Karena banyak mengandung serat dan nutrisi yang diputukan oleh jamur Sudah dulu Sudah pak? Ini baru mau nyampur? Sudah, tolong ngisi backlog aja dulu Oh, ngisi backlog pak? Oh ya Terima kasih Untuk membuat media tanam Serbuk kayu biasanya dicampur dengan bekatul, air, dan kalsium karbonat yang dapat mempercepat tumbuhnya jamur Campuran tersebut kemudian difermentasi selama 3 hingga 10 hari Selama proses fermentasi Suhu media tanam akan meningkat hingga mencapai 70 derajat kalsius Proses ini dapat mempercepat pelapukan Dan dapat mematikan jamur liar yang mengganggu pertumbuhan jamur tiram lor Media tanam yang telah difermentasi Warnanya akan berubah menjadi coklat kehitaman Tinggal dimasukkan ke dalam plastik dan dipadatkan hingga berbentuk seperti botol Atau disebut dengan backlog Aduh, bagaimana Dul? Bisa pecah? Aduh, maaf, Nek Kekencangan, Nek Udah, Dul Kamu panen sana aja Iya, iya Yuk, saya bantu panen aja Maaf ya Disuruh bantu panen jamur? Iya, itu kemanjangnya Oh, ini, May? Dipotong atau cabut? Cabut aja Setelah satu hingga dua minggu sejak pembukaan tutup backlog Jamur akan tumbuh dan siap dipanen Bila perawatannya baik, jamur bisa dipanen sebanyak lima sampai delapan kali lolur Ciri jamur yang bisa dipanen adalah yang sudah mekar dan membesar Selain itu, ujung-ujungnya telah meruncing dan tudungnya belum pecah Warnanya pun masih putih bersih Bila masa panen lewat setengah hari saja Warna jamur akan menjadi agak kuning kecoklatan Serta bagian tudung jamurnya pecah Kalau kualitasnya sudah menurun Jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama Makanya dalam sehari Kumbung jamur milih Pak Ahmad ini Biasanya panen sebanyak dua kali Yaitu saat pagi dan sore hari Oh iya lor, jamur-jamur ini sudah dipesan oleh UMKM milik Unimeli Makanya oleh Maki sekalian dibersihkan dan dicuci Biar bisa langsung diolah Maki, ini yang siap dicuci Ini kok sana ya Iya ya Yuk Bu, jamurnya udah selesai dicuci? Udah, nggak terlalu disir ya Bu Dul Disuruh masa Bu? Iya Oh iya Bu Iki lor, UMKM pengolahan jamurnya Disini jamur diolah menjadi berbagai jenis makanan Salah satu nih rendang jamur Unik toh lor Padahal biasanya rendang berbahan utama daging toh Hihihi Rendang memang jadi khasnya Sumatera Barat Dan diakui jadi salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia Berbagai jenis rendang ada disini Dari yang klasik hingga rendang inovasi seperti rendang jamur ini Jamur tiram memiliki kandungan air yang cukup banyak lor Makanya sebelum diolah harus diperas terlebih dahulu Tapi bukan menggunakan tangan lor Alat yang digunakan ini namanya kaji Kaji biasanya digunakan untuk memeras kelapa hingga menghasilkan santan Tapi bisa juga kok digunakan untuk memeras jamur tiram Cara nih jamur yang telah dimasukkan ke dalam jaring Diletakkan di bawah batang kayu Lalu ditekan hingga kandungan airnya berkurang Sembari aku menyiapkan jamurnya Ibu-ibu disini pun menyiapkan bahan untuk membuat rendang jamurnya Selain santan Bahan lain yang digunakan adalah Bawang putih, kemiri, bawang merah, serta cabai yang dihaluskan Gak lupa tambahkan serai, daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyit Santan dan bumbu harus dimasak hingga benar-benar matang yulur Agar nantinya rendang jamur bisa awet dan tidak mudah rusak Bu, ini jamurnya udah di suir-suir, udah di press semua bu Ya makasih Endul Oh Endul boleh minta tolong diantari rentang yang setengah jadinya sama Ibu Gina Oh iya ibu Terima kasih Endul Iya bu Ini semua bu? Oh iya boleh Nih Masak Iya Oh Duh Mana gak? Ini Endul, kalau ini Oh iya Unik Gina Ini disuruh mengantar rendang jamur Oh iya, makasih Endul Oh iya, ada yang bisa dibantu lagi Unie? Tolong kukurin kelapanya dong Bill Oh kukur kelapa? Oh iya Wah, ternyata rendang jamurnya mau diolah jadi kuliner tradisional oleh Umi Gina Namanya Parui Olahan ini merupakan kudapan yang cukup populer di Sumatera Barat lho lor Biasanya, dominan dengan cita rasa manis Tapi kali ini, mau diinovasikan menjadi parui rendang jamur Rasanya, bakal jadi manis gurih Wah, kreatif banget Unie Gina ya lor Unie Gina, udah selesai nih parutan kelapanya? Oh ya udah, tinggal sana aja Duh Ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak, terima kasih Endul Oh iya Saya tinggal dulu ya Iya Tapi nanti kalau matang, kabarin Oh pasti dong Oh iya, tinggal dulu ya Iya Singkong dicampur dengan gula, susu bubuk, serta kelapa parut Kemudian, adonan diuleni hingga tercampur rata Selanjutnya, adonan dibagi menjadi beberapa bagian Lalu beri warna sesuai selera Kali ini, Unie Gina menggunakan pewarna merah dan hijau Serta warna asli dari adonan paruinnya Jika semua warna sudah rata, ambil sedikit adonan Pipihkan dan isi dengan rendang jamur Bentuk adonan menjadi bulat lonjong Pastikan semua buah tertutup rata ya lor Nah, sekarang tinggal proses memasaknya Pastikan parui terendam minyak ya lor Agar matangnya merata Eh, jangan lupa dibulak balik loh Biar gak gosong Hehehehe Lor, parui identik dengan lapisan gula di bagian luarnya Cara membuatnya, masak air dan gula hingga mengetap Lalu, masukkan parui dan bulat balik hingga lapisan gula merata Masak hingga gula mencerah dan memutih seperti ini Wih, tampilannya parui rendang jamur menggoda banget ya lor Warnanya api dan menggugah selera Langsung kita santap waiki Nikmat betul yuk Kombinasi rasa manisnya gula dan gurihnya rendang jamur Menyatu di lidah Teksturnya pun beragam Ada garinya parui dan gula Serta kenyal dan lembutnya rendang jamur Betul-betul layak dicoba ya lor Rasanya enak banget Di video selanjutnya Selamat datang di Jampung Dan di video selanjutnya